Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas satu custom ROM gaming untuk HP Poco F3 Custom ROM ini adalah ROM Abix ROG Edition, base dari ROM UI Cina 13.0.3 Custom ROM ini tidak memiliki bahasa Indonesia karena base dasarnya adalah ROM UI Cina Jadi jika kalian ingin menginstall bahasa Indonesia di custom ROM ini, kalian bisa menggunakan modul magis bahasa Indonesia Nah untuk kernel yang digunakan disini adalah kernel Perf ekor 1.13 dengan sedikit modifan dari developernya yang membuat custom ROM ini cukup enak saat kita gunakan gaming Namun kemudian untuk fitur-fitur bawaan yang ada pada MIUI ini hampir sama persis dengan MIUI yang sudah kita gunakan pada stock ROM MIUI Namun berbeda disini hanya pada tampilan pilihan menunya saja yang berdasarkan MIUI Cina Untuk setelan tambahannya pun masih sama dan untuk menu lainnya pun setelah saya periksa tidak ada fitur-fitur tambahan lain yang perlu dibahas Pada pilihan menu setelan bawaan dari MIUI ROG Edition ini, kecuali pada menu display Dimana untuk pilihan display pada Poco F3 stock ROM tidak ada pilihan seperti ini Namun pada ROM ini kita bisa memilih antara auto refresh rate ataupun custom refresh rate seperti pada Xiaomi 12 ataupun 12 Pro Dimana untuk pilihan custom refresh rate ini tersedia pilihan 60Hz, 90Hz atau 120Hz Kalian bebas mau pilih yang mana dan saya disini menggunakan 90Hz agar terlihat lebih smooth dan juga lebih hemat bateri Nah kemudian untuk fitur-fitur tambahan yang mungkin harus saya jelaskan disini yaitu ada pada setelan launcher bawaan pada MIUI ROG ini Launcher MIUI pada custom ROM ini sudah dimodif sedemikian rupa oleh developernya Dimana kita bisa mengkustomisasi tampilan dari homescreen dengan sebebas-bebas kita Jadi kalian atur saja sendiri sesuai dengan selera kalian oke Nah untuk kecepatan ngecasnya disini kita coba dulu Dan disini bisa saya katakan ini adalah custom ROM yang pengisian dayanya super cepat dari ROM-ROM lain yang pernah saya coba Untuk input daya pada custom ROM ini bisa menembus angka 5000 lebih MA Mantap Nah kemudian untuk hasil skor AnTuTu yang didapat pada custom ROM ini kisaran di angka 690 ribuan Lalu untuk hasil tes Geekbench 5 ROM ini mendapat nilai 985 untuk hasil single core nya Dan 3100an untuk hasil multi core nya Kemudian untuk hasil tes CPU throttling nya lumayan stabil Tidak ada penurunan performa sedikit pun dengan nilai GPS kisaran 214 ribuan Mungkin memang nilai ini tidak terlalu tinggi Namun dengan kestabilan yang diberikan ini kita bisa memprediksi bahwa custom ROM ini akan sangat cocok Jika kita gunakan untuk custom ROM gaming Kemudian kita masuk ke tes gameplay pada custom ROMnya ini Nah untuk game pertama yang kita coba disini adalah game PUBG Mobile Dimana untuk setelan bawaan dari PUBG Mobile sudah terbuka fitur smooth 90 fps Dan disini saya mencobanya di mode arena TDM Dan kalian bisa lihat fps nya stabil di angka 90an Wow mantap sekali untuk kita bermain game Kemudian disini kita coba juga pada game Genshin Impact Disini seperti biasa saya menggunakan settingan medium 60 fps Dan untuk performanya sangat smooth sekali Saat kita jalan jalan di kampung Genshin Impact nya ini Kita bisa mendapatkan rata rata fps di angka 50an Dengan suhu HP yang masih terasa adem Ini berbeda sekali dengan custom ROM yang pernah saya coba sebelumnya Jika memang fps nya stabil di angka 50an Maka HP nya akan terasa sangat panas dan itu tidak nyaman saat kita gunakan Jadi kita butuh cooler tambahan untuk merasa nyaman saat bermain Dan disaat kita melakukan war dengan monster-monster yang tersedia untuk kita hajar disini FPS nya akan sedikit menurun ke angka 40an ke atas Dan itu tampilannya juga masih cukup smooth Dan jika kita rata-ratakan saat melakukan war pada game Genshin Impact ini FPS nya bisa stabil di angka 45 hingga 50an fps Dan itu juga cukup smooth untuk game sekelas Genshin Impact Di grafik medium dengan suhu HP yang bisa saya katakan masih adem Kemudian kita lanjut ke game Mobile Legends Disini saya menggunakan setelan rata kanan Namun disini saya ada sedikit kabar buruk untuk kalian Yaitu custom ROM ini ada masalah reload pada game Mobile Legends nya Dimana saat kita keluar dari game Mobile Legends dan membuka sedikit aplikasi lain Disini saat kita masuk lagi ke dalam gamenya Maka game Mobile Legends ini akan mereload ulang kembali Dan ini sangat disayangkan padahal sisa free RAM yang ada pada HP nya masih cukup besar Dan jika masalah ini tidak ada maka custom ROM ini bisa saya rekomendasikan kepada kalian Dan saya menobatkan custom ROM ini adalah custom ROM gaming terbaik yang pernah saya coba untuk Poco F3 Kemudian untuk masalah game Mobile Legends ini Disini saya juga sudah menerapkan cara seperti yang pernah saya bagikan sebelumnya Yaitu menghapus data dari aplikasi baterai dan performa pada setelan aplikasi Namun juga setelah kita melakukan itu masih tidak mempan Dikarenakan game Mobile Legends ini masih tetap mereload ulang kembali Jadi ini harus kalian catat bahwa custom ROM ini walaupun memang sangat smooth saat kita bermain game yang lain Namun khusus untuk game Mobile Legends dia akan mereload ulang kembali Nah untuk gameplay dari game Mobile Legends nya Pada custom ROM ini kalian bisa lihat sendiri fps nya tidak turun dan stabil di angka 120 fps Dan ini cukup smooth dan sangat smooth untuk kita bermain game Mobile Legends Dan untuk suhu HP nya pun masih sangat terjaga tidak panas sama sekali Nah setelah kalian melihat beberapa review gameplay dari beberapa game di ROM UI ROG Edition ini Kalian bisa simpulkan sendiri apakah ROG Edition ini bisa kalian gunakan sebagai ROM gaming ataupun tidak Jika kalian menanyakan kepada saya maka saya akan menjawab Iya Ini adalah custom ROM gaming yang mungkin kalian cari Namun walaupun demikian custom ROM ini juga ada beberapa kekurangan Salah satunya adalah game Mobile Legends masih reload saat kita keluar dari aplikasi game Mobile Legends nya Untuk cara pasangnya disini saya masih menginstal dengan menggunakan tutorial MFP Jadi jika kalian ingin memasang ROM ini kalian spill saja tutorial MFP yang ada di kolom deskripsi oke Nah mungkin sekian dulu review tentang custom ROM UI ROG Edition pada Poco F3 Semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Smart User Sampai jumpa lagi di video selanjutnya